Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh atau kuliah aplikom dan sudah di akhir-akhir jadi pertemuannya tinggal menyisakan kalau dalam schedule itu dua kali lagi cuma nanti melihat jadwal uasnya tapi sementara selesai pekan ini dan pekan depan untuk kuliah setelah itu pekan berikutnya lagi sudah uas nah dua pekan ini, dua pertemuan lagi itu akan diisi dengan QGIS, quantum GIS jadi sama seperti RGIS hanya kalau ini ada kelebihan dan kekurangan nanti kita lihat di mana kelebihan dan kekurangannya jadi quantum GIS ini nah quantum GIS ini juga perlu kita kuasai kenapa? karena banyak digunakan quantum GIS ini selain RGIS, kalau RGIS ya memang itu nomor satunya QGIS itu juga banyak yang menggunakan jadi dua ini jadi kita harus juga bisa menguasai ini baik itu langsung saja karena materinya kita lebih ke arah praktek kita langsung ke materi ke file powerpoint dulu ya oke sudah terlihat ya sebelumnya ini siapa yang belum install ada berapa orang yang belum install kalau enggak kalau enggak ada berarti udah install semua saya lagi di install oke saya lagi di install saya belum jadi yang ditanya yang belum kalau yang ditanya yang sudah oke kalau yang install enggak apa-apa install saja dulu tapi ikutin aja karena install si next-next tadi ya beda dengan RGIS kalau QGIS kan dia open source dia apa gratisan lah ini baratnya tapi ada kelebihannya juga nanti kita lihat kelebihannya di mana dan kekurangannya juga di mana belum isi pak apa hanya saya saja atau tampilannya berbeda ya kenapa tampilan QGIS ya ya tampilannya loh tidak sama proses dengan RGIS gimana sudah ada tampilannya tampilannya juga bukan tampilannya juga bukan yang ini ya ini tinggal ambil-ambil aja ini sih nanti tampilannya seperti ini ini tampilannya ada proyek yang sama basisnya windows jendela gitu ada ini seperti RGIS sama yang vertikalnya dan horizontalnya oke baik nanti sambil ini aja karena waktu juga yang belum ini enggak apa-apa lanjutin aja nanti kita ini akan di backup juga dengan materi dan juga dengan video nanti biar bisa mengikuti semua nah QGIS ini ya atau disebut juga dengan quantum GIS ini adalah materi kita materi kita dibagi jadi dua ya karena kita sudah mempunyai dasar atau basic dari RGIS yang kita sudah pelajari ya sudah cukup banyak kita pelajari itu RGIS dan sudah selesai kemarin di layouting sehingga kita tidak kesulitan untuk masuk ke dalam QGIS ini jadi sama kurang lebih sama tidak berbeda jauh dengan RGIS sehingga ketika kita bisa yang kemarin itu RGIS maka di QGIS juga insya Allah bisa hanya butuh penyesuaian saja setelah itu sama ini nah kemudian materi kita kali ini kita dipadatkan ya dari mulai pengenalan kemudian sampai apa hal-hal yang yang apa simple dan tapi itu merupakan dasar-dasar ya seperti apa fiturnya base map server Python set file edit geoprocessing geometri kalau sampai ya kalau enggak juga enggak apa-apa sampai di situ nanti perteman berikutnya itu akan kita bicara tentang atau kita pelajari tentang layout layout QGIS jadi layout layout itu kan untuk mempresentasikan hasil dari yang kita lakukan jadi hasil petanya itu seperti apa seperti yang kita lakukan di dua perteman sebelumnya untuk layouting RGIS nah nanti pekan depan layouting untuk QGIS ternyata di rencana sebelumnya kan kita ada satu software lagi ya cuma enggak keburu waktunya dan juga memang tidak terlalu banyak digunakan kalau yang global mapper itu jadi kita fokus kedua ini saja RGIS dan QGIS RGIS sebenarnya ada lagi yang terbaru ya RGIS Pro sebenarnya itu yang terbaru lagi coba tidak mengapa itu Rmap juga itu memang sudah familiar sekali kita lanjutkan ya jadi QGIS nanti kita akan fitur layer base map server save file edit go processing ini kurang lebih yang kita pelajari pada siang hari ini nah kita ada sedikit materi dulu tapi ini ringan saja apa bedanya antara QGIS dengan RGIS dari harga ya jelas ya yang satu kan berbayar kalau ingin kita gratisan bisa tapi dikasih trial ada yang trialnya 60 hari ada yang 30 hari itu tergantung itu trial jadi ataupun kalau kita kita beli lisensinya itu cuma berlaku satu tahun nanti perpanjang lagi beli lagi seperti kebanyakan software yang lainnya karena mereka dari situ mendapatkan profitnya untuk developer software ini kalau kalau QGIS dia open source jadi open source gratis tidak berbayar ya tentunya berbeda juga dengan yang berbayar ada kelebihan dan kekurangannya kemudian parameternya sebenarnya hampir sama hampir sama tapi jelas sebenarnya lebih unggul ya RGIS tapi ada satu beberapa sisi yang QGIS lebih unggul dimana itu nanti kita lihat karena dia salah satunya dia terhubung dengan server QGIS ini sehingga memudahkan kita untuk melakukan digitasi dengan base map nya itu misalnya Google Maps atau Google Earth dia langsung ke servernya jadi bisa langsung sedangkan RGIS itu base map yang kita ini kemarin dia tidak bisa langsung ke Google Maps ada pembatas jadi mungkin tidak ada kerjasama antar perusahaan sehingga tidak bisa langsung ke Google Maps kalau ini bisa itu lebih mudah jadi dia base map nya banyak dan lain sebagainya interface nya hampir sama istilah-istilah saja yang agak berbeda dikit fungsi dan segainya juga kurang lebih kurang lebih sama mirip-mirip kemudian download ya downloadnya tadi ya mohon maaf tadi baru diinformasikan pagi ya jadi emang ada waktu tapi emang berbeda dengan waktu kita install yang RMAP ya itu kan butuh waktu satu sesi itu perkulian kalau QJS ini ya mudah-mudahan cepat karena next-next kemudian ini ada versinya ada yang versi disini yang tadi Bapak bilang juga ada yang terbaru ada juga yang ini stabil jadi kalau yang terbaru ya jadi dia yang paling terbaru jadi paling update ini karena QJS ini update terus update ini kalau kita install ini berarti fiturnya itu lengkap tapi ya seperti software yang lainnya juga karena juga dia tidak berbayar gratisan itu kurang stabil artinya apa kurang stabil itu terkadang ada bug atau ada crash maksudnya kita tiba-tiba hilang ini tampilannya ada bug karena ya masih mungkin trial atau apa jadi prosesnya itu belum sempurna tapi tidak apa-apa juga kalau gunakan ini tidak apa-apa nah kalau ini jadi kelebihannya tadi lebih lengkap kan karena versinya kan ini 2016 sedangkan ini baru 10 dia sudah lengkap tapi ya seperti itu kadang-kadang yang kadang-kadang tidak seterusnya juga kadang-kadang saja kadang-kadang apa lambat atau delay atau mungkin ada bug ada crash itu konsekuensi karena mungkin masih baru langsung di launching nah ini kalau yang versi yang ini yang 10 ini dia ya berarti dia lebih lebih lama belum update fiturnya juga masih ini tidak selengkap yang ini tapi dia sudah stabil versi yang paling stabil maksudnya stabil itu jadi ketika kita lakukan processing dan sebagainya itu tidak tiba-tiba hilang atau crash atau ada bug dan sebagainya jadi dia masih tapi ya versinya berarti yang lebih rendah 10 ya karena ini kan sudah 16 nah apa yang lebih baik ya itu kembali dari kalian yang tidak ada ini terserah ini tidak apa-apa ini juga tidak apa-apa cuma itu tadi saja dikasih tahu konsekuensinya kalau ini lengkap tapi kadang-kadang ada bug atau crash kalau ini kurang update tapi stabil itu saja berbeda baik kita lanjut lagi nah sekarang kita langsung masuk ya kalau sudah install sambil menunggu yang belum install juga ya nah ini tampilannya nanti seperti ini tampilannya sama ini kan seperti yang jadi kita tidak terlalu asing meskipun nanti ada perbedaan di penamaan penamaannya tapi sebenarnya itu sama penamaannya nah ini ini apa fitur-fitur dasarnya ini ya nanti kita oke kita akan buka ini kita QGIS kita ya sebelum dia buka tadi yang sudah install apakah sudah banyak install nah nanti ya tampilannya akan seperti ini sambil buka QGIS ini tadi sudah dibuka tapi belum belum kebuka jadi tampilannya seperti ini terima kasih Oke, berapa yang hadir? Banyakannya yang install ya. Banyakannya yang ada. Ya, baik. Ini dia tampilannya ya. Ini tampilan KJS. Kelihatan kan ya? Oke. Ini tampilan dari KJS. Nah, di sini sama seperti yang RGS juga. Cuma istilahnya aja yang berbeda. Di sini nanti ada plugin. Plugin itu memasukkan lagi ini. Apa aplikasi-aplikasi yang lainnya. Karena kan dia tidak seperti RGS-nya. Jadi di sini ini ada namanya browser. Kalau ini kan hampir sama ya. Seperti art map. Nah, kalau di sini agak berbeda dikit. Tapi sebenarnya sama. Browser. Browser itu sebenarnya adalah art katalog. Browser ini. Kalau kita punya art katalog di RGS. Di sini juga punya dia art katalog. Nah, tapi namanya dia browser. Browser. Kan kita punya art katalog yang di dalam Rmap itu ada. Dan juga yang di luar. Yang tersendiri. Yang biasa kita pakai itu ya. Nah, di sini dia masuk sini. Tapi dia tampilannya di sini. Ini browser dia. Namanya saya berubah. Browser. Ini sebenarnya art katalognya. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Menarik ini kelebihan. Ini adalah base map. Base map-nya dari si KGS. Base map-nya itu lebih banyak daripada base map-nya si RGS. Kita lihat di sini. Ada Google Maps. Ada Google Open Strip Map. Ini tentang jalan ya. Tentang jalan. Permisi, Pak. Gimana? Itu kan di X, Y, Z. Iya, benar. X, Y, Z. Tapi saya cuma ada satu. Apa namanya? Open Strip Map. Open Strip Map saja ya? Iya. Ya, kayak nggak apa-apa. Nanti kita munculkan. Google Map-nya belum ada ya? Cuma satu. Open Strip Map. Open Strip Map, kayak nggak apa-apa. Jadi itu memang nanti ditambahkan. Ini kalau banyak mungkin ditambahin ya. Sudah banyak ditambahin. Karena dia tidak langsung, apa namanya itu, kalau RGS itu kan dia langsung default. Seperti ini juga. Ini kan banyak program-program harus dimasukkan. Ini kan kekurangan, ini dia, kekurangan dari, kalau open source. Jadi kita harus nambah-nambahin sendiri. Tambah-tambahin. Kalau yang RGS, sudah terima. Sudah built-in. Jadi sudah ada. Jadi, yang penting itu dulu ya. Nanti kita ini. Jadi di sini, nanti dia ada di sini. Dari asli dan sebagainya. Kemudian, nanti ini bisa dipanggil ya. Kemudian, di sini ada layers. Layers ini, ini kalau di RGS itu adalah table of content. Layer ini ya. Ini di tabel of content. Jadi namanya berubah. Jadi layers. Kalau di RGS kan, tabel of content kan. Tapi sama. Nanti kalau kita bekerja, dia akan ada di sini. Ini hasilnya di sini. Baik. Ini dulu ya. Maksudnya, untuk yang penambah, penambah apa, tampilan. Kita lanjut lagi. Oh, ini tadi ya. Sudah ya. Ini tadi di sininya. Itu dasarnya apa saja. Kemudian juga di sini ada proyeksi ya. Ini kalau kita lihat di sini. Oh, ini ada dua. Ini ada kebuka dua. Nanti saatnya ditutup. kalau kita ingin melihat proyeksi, kan ada juga proyeksi kan kalau di RGS. Nah, di sini juga ada proyeksi. Proyeksi ini. Ini dia. Jadi bentuknya ini. EPSG4326. Ini dia adalah 2WGS84. Sistem ini ya, proyeksinya. Ini kan sudah kita pelajari juga sebelumnya. Jadi sebenarnya hampir sama. Cuma ada berbeda tampilan saja. Nah, tapi yang paling keunggulannya dari QJS itu yang ini yang tadi nih. Basebacknya ini. X, Y, Z, ini tiles. Ini terhubung langsung dengan open source-open source yang lainnya. Seperti Google Map, OpenShip Map, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, ini sudah. Kemudian ini tampilan-tampilannya. Nah, ini ada menu yang tadi gitu ya. File editnya. Ada toolbarnya. Oke, sudah. Terus ada map canvas. Layernya sama saja itu. Management layer sudah. Browser itu. Ya, sama yang tadi Bapak bilang. Browser itu adalah R catalog. Kemudian layer. Ini kan table of content ya. Scalabar dan sama ya. Oke, sama. Sekarang kita ke ini. Apa namanya? Praktik ya. Praktik. Sekarang kita. Materi pertama adalah ini. Layer. Layer properties. Layer properties. Ada ini di properties. Kemudian nanti ini. Untuk melihat. Apa namanya? Koordinat. Di properties ya. Diklihat dari. Di sini ya. Sekarang kita klik aja. Kita klik yang tadi ya. New itu. Kemudian ini project. Kemudian properties. Propertiesnya sama. Seperti yang di Arjess. Ini juga properties. Jadi sama. Properties. Nanti di situ. Kita bisa lihat ya. Ininya. Proyeksinya apa? Geometri atau apa? WGS ya. Geografi atau UTM atau TM3. Ini ada di WGS 84. Sudah ya. Ini juga. Sudah sebenarnya ini. Nanti kalau pengen berubah-ubah-ubah ya itu. Berubah-ubahnya di situ. Tapi kan memang ini sudah. Jadi kita nanti sudah pakai yang WGS 84. Ini kan juga sudah. Kalau sudah nanti apply. Tapi kalau belum ya itu ya. Kita klik ini. 4326 ini. Nanti dia akan muncul di sini. Ini bisa apply dan OK. Sudah ini. Kan EPS. EPSG ini ya. 4326. Baik itu. Ininya. Oh tadi ininya di CRS ya. Kalau agak ini tadi. Properties. Terus di CRS. Kan itu jadi macam-macam. Nah kebutuhan sini sudah langsung ke CRS. Kalau yang lainnya kan mungkin di mana itu tadi. Ada macam-macam kan. Ini adanya di sini. CRS. Ini untuk. Apa. Ininya. Proyeksinya nih. Koordinatnya apa. WGS 84. Sudah oke. Sudah sekarang kita ke materi yang pertama. Yaitu menampilkan. Basemap. Menampilkan basemap. Menampilkan basemap itu ada dua cara. Dan menampilkan basemap. Apa permisi Pak? Ya. Silahkan. Kenapa? Saya yang WGS 84-nya gak muncul di atasnya Pak. Oh gak muncul di atasnya ya. Iya Pak. Dimananya gak muncul di. Dikelik nanti. Ini kan. Iya Pak. Itu kan di klik. Nah itu saya pas di klik gak muncul-muncul. Koordinat ininya gak muncul juga ya. Gak muncul di atasnya Pak. Yang koordinat reference systemnya itu. Di bawahnya ada. Tapi yang di atasnya gak muncul. Oh disini. Disini gak ada. Iya yang di atasnya. Oh iya. Karena ini belum di apply tadi. Ini kan Bapak sebelumnya udah buka. Jadi udah dia ada langsung ini. Kalau udah di klik ini. Terus di apply. Terus oke. Bisa gak? Oh iya sudah Pak. Terima kasih Pak. Baik ini udah. Kemudian sekarang kita ini ya. Di dalam materi. Tadi mana materi. Ini kan materi ini kita. akan menampilkan base map. Ada cara satu. Ada dua cara. Pakai yang cara satu dulu. Nanti ada yang pakai cara dua. Tapi ini tadi dicoba. Cara satu ada yang. Ada yang tidak berhasil. Kenapa? Karena ini. Ini nih. Linknya ini ternyata. Salah. Jadi gak nyambung. Nah yang tadi kenapa Harry belum ada. Ya ini. Karena belum dimasukkan nih. Google Maps. Nanti kita ini. Sekarang kita buka dulu kan tadi ini. Kita mau menampilkan base map. Base map itu apa? Coba kita ingat. Waktu kita pelajari RGS ya. Dan kita tampilkan base map tuh. Base map itu yang ada. Ininya. Ada jalannya. Ada bentang alamnya. Ada macam-macamnya itu. Yang lebih detail. Seperti Google Maps. Google Maps. Nah itu. Base map. Tapi gak cuma Google Maps ya. Macam-macam itu. Namanya kan peta dasar. Base map itu. Nah kita ingin menampilkan base map itu. Ada dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Cuma percara pertama tadi nih. Kita coba gak berhasil. Ternyata ada salah di sini. Di linknya ini. Coba gak apa-apa. Biar kita tahu saja. Meskipun ini tidak berhasil. Hanya linknya saja yang salah. Nanti kalau linknya benar itu sebenarnya bisa. Coba gak apa-apa. Kita coba aja. Meskipun gak berhasil. Tapi yang penting caranya tahu. Jadi yang ini. Untuk menampilkan base map. Cara pertama. Itu. Ya itu. Sama ini. Kita buka ini nih. XJJ connection. Yang di browser. Browser itu. Ya di browser ini. Ini kan browser ya. Ini R catalog sebenarnya. Kalau di RGIS itu R catalog. Nah kemudian disitu kita klik yang ini. New connection. New connection ini. Sini. Klik kanan. Klik kanan ya. New connection. New connection. Jadi kita konekkan kemana. Ini kan banyak nih. Kalau ini mungkin Bapak sudah masukin sebelumnya. Kalau yang kalian kan tadi seperti Harry bilangnya baru satu ya. Baru yang ini aja. Itu kita bisa masukkan macam-macam itu disini. Base mapnya. Setelah itu. Ini kita isi. Kita mau masukkan apa disini. Bisa Google Maps. Bisa. Terus Google Earth. Bisa. Terus. Yang ini. Apa namanya itu. Open strip map. Bisa. Coba kita pakai open strip map. Jadi. Ini nih kita masukin. Satu-satu ini masukin. Ininya. Kan tadinya kan kita cuma punya satu ya. Di. Open strip mapnya. Ini sebentar. Oke. Oke. Baik. Baik. Nah. Ini nih. Kita. Temukan. Misalnya. Kita lihat disini yang di. Apa tuh namanya. Di. PowerPointnya ya. PowerPointnya ini ada. Macam nih. Kalau Google Maps. Dia linknya ini. Kalau. Roots ini. Kalau. Google Satelit. Google Hybrid. Ini apa. Macam ya. Tapi. Ini ya. Kita harus punya linknya dulu. Hingga kemudian dimasukkan. Ini beberapa. Ini contohnya saja dulu. Yang sudah ada ini ya. Open sit map. Coba kalian belum ada. Google Hybrid. Kita coba yang ini. Tadi. Bapak coba yang ini nih. Mungkin ada linknya yang agak salah nih. Jadi enggak. Enggak connect ya. Enggak muncul aja juga dia. Atau kita coba aja ya. Kalau berhasil ya. Tapi kalau enggak berhasil ya. Memang ada yang. Linknya kurang sempurna. Ini kita. Apa. Copy disini. Ini. Terus kita masukkan kesini. Tadi. Tadi. Sini. Ini kan Google. Kesin nama dulu ya. Google. Apa namanya. Google Maps. Ya. Google Maps. Nanti baru. Ini ya. Google Maps. Apa ininya. URL-nya. Nah ini. Intinya ini sih. Kalau URL-nya benar. Ya dia nanti akan masih. Tapi ada itunya tuh. Intinya. Apa tuh namanya. Default-nya tuh. Ada. Dot. PNG. Coba aja. Bisa enggak. Tadi dicoba enggak bisa. Cuma enggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu. Jadi nanti. Yang lainnya juga kita bisa masukkan. Asalkan ini tahu URL-nya. Masukkan. Ya nanti dia akan masuk. Ininya sama sih semuanya. Udah. Nanti kita apa. Oke nanya. Kalau ini nanti dia akan muncul ya. Ininya. Linknya. Oke kita oke kan. Ada nih. Google Maps. Berhasil enggak? Berhasil kita klik. Karena nanti dia akan muncul di sini. Klik dua kali. Oke. Nah ini dia. Google Maps. Berhasil enggak dia. Ini masih belum muncul. Coba kita zoom to layer. Belum berhasil. Google Maps yang ini. Nah kalau ini berhasil ya. Ini apa namanya. Mungkin linknya ini ya. Salah ini linknya. Google Maps. Oke. Oke ini kalau berhasil dia akan seperti ini. coba ini tadi link yang disitu itu kurang berhasil. Ada yang salah itu. Kalau yang tadi yang punya. Yang sudah ada. Apa namanya? Ini ya. Open strip web ya. Kalau sudah ada di klik saja. Nanti dia akan muncul di sini. Klik. Dua kali ini muncul di sini. Ini sama kan. Ini kan tombol off content. Kalau kita mau hilangkan juga. Bukan hilangkan sih. Anti checklist bisa. Kalau kita ini. Google. Oh. Oh bukan. Ini. Kalau open strip itu jalan ya. Jalan. Open strip web. Ini ada beberapa juga nih ya. Ini ada beberapa. Tapi ada yang. Ini kurang sempurna. Harus di cari lagi linknya yang benar. Yang tidak salah. Baik itu. Jadi nanti. Ini untuk memenculkan base map. Ini kan namanya base map nih. Open strip web itu jalan. Kalau Google Maps ya. Google Maps yang seperti yang kita ketahui. Google Maps. Atau yang lainnya nih. Ini masuk banyak lagi. Yang saya dimasuk-masukin semua ya. Satu-satunya. Asalkan. Ini. Kita dapatkan ini. URL-nya. Kita masukkan URL-nya. Itu. Itu cara yang. Apa namanya. Yang pertama. Untuk memunculkan base map. Jadi. Semakin banyak kita masukkan base map-nya. Ya. Semakin banyak kita punya. Punya base map ini. Gunanya apa. Nanti kalau kita ingin. Mencari apa. Mendigitasi. Atau. Cari. Apa peta. Kan kita tinggal. Masuk ke sana. Terus kita klip. Ini kan sumbernya bermacam-macam ya. Ada yang peta tentang. Apa. Kalau ini kan transportasi. Terus kalau Google Maps ya macam-macam ya. Nanti kita mau cari peta yang lainnya macam-macam ada ya. Peta atlas pencapa. Ya tetap ganteng. Jadi ini sumber. Google Maps ya. Eh. Apa. Base map-nya. Itu. Oke. Itu yang cara yang. Apa. Cara yang pertama. Cara yang pertama. Untuk mengeluarkan base map. Kemudian cara yang kedua. Untuk mencari. Menyampilkan base map. Itu menggunakan link Python. Python itu bahasa pemograman. Jadi ini cara yang pertama seperti itu. Ini intinya. Eh. Dimasuk-masukkan ya. Dimasuk-masukkan ya. Dari sini kan yang new connection. Dimasuk-masukkan semua. Apa yang kita punya. Tapi kita harus tahu ininya. URL-nya. Jangan apa salah. Ini tadi Google pasti kurang. Sehingga tidak bisa dia. Nah. Sekarang pakai cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Yang cara yang kedua itu pakai Python. Ini pakai di sini. Link connection. Eh bukan. Yang kedua. Ini. Ini tadi ya. Kita tadi. Coba pakai. Coba yang lain ya. Bisa juga. Google satellite. Terus kemudian apa. Pakai ini. Cara yang kedua ini. Python. Link Python. Python itu bahasa. Bahasa pemrograman. Jadi pakai link Python-nya untuk BaseMap GJS. Nah ini. Misalnya sebagai contoh. Ini tentang BaseMap-nya juga ya. Ini salah satu. Kalau kita sudah dapat. Nanti kita ada link Python-nya. Bisa kita munculkan juga BaseMap-nya. Contoh. Sekarang kita. Nah ini. Kalau ini. Ada di file kalian ya. Python BaseMap ini. Jadi di. Yang file. Tadi Bapak kasih itu. Yang di. WA itu. Itu kan ada ya. Nah ini. Ini kan. Ini di. Ekstrak dulu. Ini kan ada dua. Yang PPT-nya ini sama ini. Python BaseMap. Nah ini. Ini sebagai kita untuk belajar. Nah kita ini menampilkan BaseMap. Pakai cara yang kedua. Kalau tadi cara yang ke-1 mungkin. Apa. Ini berhasil atau. Mungkin. Bisa pakai cara yang lain ya. Ini pakai cara yang kedua. Ini kita buka filenya. Ini kannya file-nya text ya. Kita buka. Pakai OpenWid. Yang lain. Apa. Macam-macam juga bisa ya. Pakai kita. Pakai Notepad misalnya. Nah ini. Nah ini kita. Apa. Control A. Semuanya. Terus kembali kita copy. Copy semuanya. Kita balik lagi ke QJS. Nah disini. QJS ini. Disini nanti kemudian. Ini. Dia berisi kode-kode ya. Berisi kode-kode. Jadi di. Python kode. Python kode. Nampilkan. Oke harusnya ada disini. Python kode. LATD ya. Adanya di. Kalian ada yang ininya gak? Disini. Python kode. Jadi harus ditampilkan dulu. Python kodenya nanti baru. Dimasukkan. Bagaimana. Python kodenya itu ya. Seperti ini ya. Ini sudah. Nah ini. Oh Python console. Python console. Di plugin Pak. Plugin ya. Oke. Nah ya benar. Makasih ini dia nih. Python console ya. Kita klik disini. Nanti dia akan muncul. Nah benar. Makasih. Nah ini disini. Disini kemudian. Kita. Sini. Kita paste disini. Nah dia bahasa pemulgamenya masuk semua. Setelah itu ya sudah. Apa. Ini. Apa. Sudah masuk ya yang. Yang ininya. Bahasa yang keduanya. Apa. Cara yang kedua. Sekitar. Kemudian. Coba kita lihat. Keluar gak dia disini. Ini tentang. Dia ini tentang hybrid. Google satelit hybrid. Google satelit hybrid. Ini. Ada gak di tempat kalian. Google satelit hybrid. Kalau ada di klik. Ada ya. Berarti berhasil ini. Ada kan. Ini oke. Kalau ada. Ini di klik dua. Dia nanti muncul disini. Ini kok. Ini sudah selesai sih. Ini kita. Close aja. Ada. Sudah. Kita pakai ini aja dulu. Google satelit hybrid. Ini kalau Google Maps yang. Tadi itu linknya. Ini ya. Kalau ini. Bapak sudah usia. Ada juga nih. Cuma. Linknya dari mana nih ya. Belum cari dulu. Linknya. Sekarang kita pakai ini aja dulu. Google satelit hybrid. Nah itu. Itu cara yang kedua. Jadi. Harus. Tahu dulu ininya. Kan ini pakai Python. Jadi harus tahu kode-kodenya dulu. Apa namanya. Ininya nih ya. Linknya dulu. Link Python kodenya. Itu. Ya biasanya mungkin. Kalau ada ininya. Bisa. Apa. Dia kasih juga sebenarnya. Link-linknya ini. Untuk. Basemapnya. Nanti dari situ. Kita copy linknya. Kemudian nanti kita masuk. Ini. Sebenarnya bahasa ini. Ternyata ketika dia ini. Ini udah. Ini ya. Bahasa. Pemograman. Isinya banyak sekali. Oke. Ini sudah. Nah ini. Nah ini. Kita sudah tampilkan. Basemap. Dengan pakai cara yang. Yang kedua. Kemudian. Selanjutnya ya. Kita. Recap di sini. Ini kan karena sudah. Kita sudah punya. Hybridnya ini. Google satelit hybrid. Nah kemudian. Coba kita tampilkan ini. Kita tampilkan. Basemap ini. Seperti dalam. Ini ya. Kita. Menampilkan. Basemap. Kita tampilkan. Basemap ini. Basemap ini kita tampilkan. Di yang hybrid ini. Ini kan hybridnya tadi itu. Munculkan di sini. Sebenarnya kalau sudah tidak. Terpakai kita bisa. Sama seperti. Ini kan table of contents sebenarnya. Kalau tidak kepakai kita ini. Berapa? Kita remove. Remove dari sini. Ini dia nanti kebalik lagi. Layar. Oke dia. Ini masih ada di sini. Cuma ini saja. Di sini tidak ada. Remove. Ini juga remove. Oke. Ini adanya. Ini gini. Sekarang kita ingin menampilkan ini. Coba sekarang kita cari Jakarta Barat. Ini kan dunia. Kita cari Jakarta Barat. Berarti kan Indonesia dulu. Nanti terus. Maksudnya kita dari sakti ya. Ini Jakarta Barat. Indonesia di mana? Indonesia di sini. Di sini. Kita bisa pakai scroll. Atau juga pakai yang ini. Sama. Ini RGS sama. Pakai yang zoom in. Atau pakai yang fix. Ini di scroll kita. Bisa juga. Kita scroll. Kan bisa juga. Ini pakai scroll ya. Dibisarkan. Bisa juga. Aduh. Ya. Nah. Ini bisa juga kan. Tuh. Atau pakai yang ini. Juga bisa juga. Pakai yang ini ya. Bisa juga. Ini kan Jakarta sini. Jakarta. Kita di Jakarta Barat sini. Nah. Nah. Ini kan. Masih kurang besar lagi nih. Jakarta kan. Jakarta. Ini Jakarta. Jakarta Barat. Barat di sini ya. Pakai coba Jakarta semuanya. Iya. Ini udah mulai Jakarta nih. Jakarta Selatnya. West Jakarta. Wah. Itu yang tambah. Nah. Ini bagus sekali kan. Base map-nya. Ini. Kalau di. Itu kelebihan QGIS. Jadi base map-nya itu. lebih banyak. Lebih bagus. Karena dia. Langsung terkoneksi. Ke server. Kalau RGS tidak. Nah. Apa namanya. di sini ya. Terima kasih. Ini kita. Oke. Ini sudah. Untuk menampilkan base-nya. Nanti gunanya banyak. Ini untuk digitasi. Terus untuk yang lainnya. Terus kita juga bisa melihat di sini kan. Kalau ini karena ini satelit ya. Jadi ada ininya. Tiga dimensinya. Satelit. Baik. Itu untuk. Yang menampilkan. Base map. Kemudian. Nah ini kalau. Ini. Berubah nggak ini. WGS. Oh ini berubah ya. Coba kita. Kalau ini berubah. Kita bisa. Ini rekan lagi. ke. WGS 84. Bersama di sini yang. Ini terus properties. Karena tadi kita baru menampilkan. Ininya. 3, 6, 8, 7. Oke. 8, 4. Oke. 4, 3, 2, 6. 4, 3, 2, 6. Ya sebenarnya sudah sih. Klik lagi di sini. Klik lagi di sini. Setelah ya. Oke. Yang pakai 4, 3, 2, 6. Nah yang WGS. 8 past ini. WGS 84. Yang tadi kan sudo tadi. Baik itu. Sudah. Untuk menampilkan. Kemudian. Materi yang kedua. Kita lanjut ke materi kedua. Yaitu. Menambahkan new. Safe file layer. Jadi safe file. SHP. Jadi kita. Membuat SHP file. SHP file. Ini seperti wanya. Ketika waktu di RGS. Yang kita pelajari itu. Kita membuat safe file. Kemudian melakukan digitasi. Baik yang point. Kemudian line. Dan polygon. Itu juga sama. Di sini juga kita belajar. Jadi memang karena materinya dipadatkan. Jadi dalam satu pertemuan ini. Sekarang kita belajar tentang menambahkan new safe file layer ini. Yang ini. Ini kan sudo tadi. Menambahkan new safe file layer. Jadi kita membuat safe file yang baru. Layar safe file yang baru. Ini sudah kita tampilkan di sini. Kemudian. Kita buat new safe file. Ini kita klik. Ya ini ya. Google hybrid. Oke. Save file layer. Nah ini Kemudian setelah itu nanti kita Melakukan editing Ini kita buat Poin Kemudian line Jadi ada Ada tiga Yang poinnya Kemudian yang poin dulu ya New save file Oke disini Oke disini Ini save file di mana ini kita buat nanti kita edit jadi kita misalnya membuat save file apa save file itu kan ada tiga bentuknya yaitu poin atau titik kemudian line atau garis dan poligon atau area jadi itu saja seperti waktu kita buat juga di RGS waktu itu kita tentang di di sebuah kota itu kemudian kita buat sekaligus digitasinya maksudnya di membuat digitasi untuk untuk poinnya di mana kemudian line-nya jalan waktu itu kan kemudian sama area administrasi nah ini juga coba kita pertama tentang kota dulu ya berarti ini poin kemudian ini nah ini kita poin ada multi poin lain sama sebenarnya poin ini sama kemudian nah tipe datanya text data ya text data ya kemudian tipe datanya tipe datanya oke kemudian dia mencukkan di sini Terima kasih Ini sudah Oed Ini Tapi belum ini Itu mungkin kasih nama dulu Nama kota Oh iya Kasih nama dulu Oke nama kota baru Nama kota Kalau udah dikasih nama baru dia muncul Biar dia muncul disini Add to list Nama kota Udah Ini string ya benar Setelah itu udah oke ya Ini untuk yang Apa namanya Point Oke Nah kota kan ada kan Kota Kemudian nanti kita masukin lagi Save filenya itu adalah Jalan Atau line Itu tipe jalan String juga oke Sama seperti tadi Di layar New save filenya itu adalah Ini kita buat yang kedua itu Tentang jalan Nah ininya sama Ini line Nah ini namanya itu Tipe jalan Ini Fieldnya ya Field kan kita sudah tahu kan Kalau yang di RGS Yang kita Terlatih tuh ya Disini Terus kita lihat File ini Apa Atributnya Nah ini fieldnya Tipe jalan Nah kita Add ininya Sama semua sih Tipenya apa dia String juga oke String juga Nah oke Nah ini jalan Eh jalan lagi Arsnya jalan ya Salah ini Salah Apa namanya Oke gak apa-apa Sejalan ya Bukan jalan Oke yang berikutnya Sama Itu kan yang Permisi pak Iya kenapa Ini layer saya Menghilang Oh layer Semuanya atau Tampilan semua atau ini aja Yang layer Tampilannya Semuanya Bukan Tampilan Ininya Tampilan sebelah kirinya Oh ini Coba disini Layar kan biasanya ada disini ya Gitu ya Yang Tampilan disininya ya Coba disini di layer Atau di mana Di view nya ya Ininya Untuk dia bisa muncul lagi Sini seperti Art Apa seperti Art map Kan kadang-kadang Hilang juga tuh Table of content nya Ini kan Nah kalau kita klik disini Nanti akan muncul lagi Disitu Di mana ya Lupa juga Coba cari-cari aja Disini ya Apa Harry Atau di view Atau di layer ya Iconnya itu Nanti dia muncul lagi Baik lanjut lagi Yang Berikutnya Ada Ya ketemu pak Iya Cari-cari aja Pokoknya ada disinilah dia Seperti R-Map Nah kita lanjut lagi Ini ya yang Area nya Area nya Jadi Area berarti kan poligon Ini administrasi Oke administrasi Nah ininya Poligon Oke Sama Nah namanya Kita kasih nama dia Nama kecamatan Nah ini juga sama Seperti R-Map Jadi jangan terlalu panjang Nanti dia akan Motong sendiri Nama kecamatan Oke lah Kecil aja Ini nya Sama data text nya Oke Ini bahasanya bisa Bisa Diubah jadi bahasa Indonesia Nanti gak apa-apa Bahasanya Sini default Itu kemudian oke Nah Jadi kita sudah punya Dan naruhnya Benar ya Poin di atas Seperti di R-Map Yang kemarin Poin di atas Kemudian jalan Berikutnya Kemudian administrasi Ini kan area Kemudian Basemap Paling bawah Ini kan basemap semua nih Kotanya dimana Belum ada kan Kita belum digit Jalan juga belum ada Tapi sudah punya ada Nama Save filenya Sudah ada Ini kan Bagaimana kita mendigit Disasih Sekarang kita digit nih Atau kita edit namanya Edit Apa Dari Jalannya Kemudian Ininya Poinnya Itu semua Kalau digit Sebenarnya sama ya Digit Itu Kotanya jalan oke Ini kalau perlu juga kita tampilkan Administrasi Tapi Sekarang kita digit Dulu nih ya Dari kota Sekarang kita kota Dulu digit Kota Prinsinya sama Seperti Armap RJS Itu Eh RJS nya Sama Jadi Kita Pakai yang ini dulu Kota Untuk digit Mantir sakti dimana Disini Ya Yang tersakti disini Oke disini Oke disini Nanti kalau kalian buat penelitian kan Atau tugas kuliah atau apa kan Jadi bisa digit sendiri kan Nanti Kemudian Dibuat Dibuat se-file nya Sama Seperti RJS juga Kan kita Pakai yang kota dulu Seperti Armap juga Dia kan Ada Namanya itu Start editing Kalau di Art Katalog Apa Artmap itu kan Start editing ya Kalau disini Itu namanya Ini Tugel ini Tugel editing Nah kalau Di KJS namanya Tugel Editing Kalau di Art Map Atau RJS Namanya Start editing Ya penamaan saja Simbolnya Tapi fungsinya sama Substansinya sama Berarti kita Tugel dulu kan Klik ini Nah nanti dia akan Muncul ini Kalau ini ada yang Untuk poin Add poin Kalau ini Add vertex Vertex itu yang Kiris-kiris Nah sekarang kita Karena ini Kota ini kan Poin Maksudnya kota itu ini Apa Ibu Apa namanya Ibu kota Ya Bukan ibu kota Ya Iya sih Cuma ini gak Ini ya bukan artinya Ini sebagai Ini saja Apa namanya Latihan saja Untuk menentukan titik-titik Kota itu Maksudnya Ini Pusat 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 ibu kota Misalnya Dimana itu titiknya Sebagai Ini aja dulu Apa Belajar Setelah itu ya Kita add Point Ini Makanya Yang add point ini Poin Nah Setelah add point Ya udah Kita Kita Apa Digit ya Dimana Kita tentukan Apa namanya Pusat Kotanya Ini kan lagi latihan saja Sebenarnya Gak disini juga Buat Buat ini aja Latihan ya Kita bisa Apa Klik ya Dimana Jadi pusat ini Nah mungkin Sembarang saja Bukan Bukan aslinya ya Mungkin di gedung ini ya Disini Kemudian kita kasih nama Dia disini Apa misalnya Misalnya disini kan Namanya Desati Oke Kalau disini kota Maksudnya kota Misalnya kota Tangerang Atau Kota Kecamatan Atau kabupaten Atau provinsi Harusnya bukan Kota ya Harusnya mungkin Lokasi atau apalah Tapi gak apa-apa Nanti bisa diganti Di berikutnya Oke Terus mana lagi Mungkin baru satu Udah ada titiknya tuh kan Cil Ini tersak juga Oke disini Ah ini terma negara Coba sini Ya ada kan Ini titiknya tuh Tapi warnanya Agak ini Saru ya Coklat-coklat juga Oke cukup lah Kalau mau lebih banyak lagi ya Silahkan Klik-klik Ini kan Kita melakukan digitasi ya Misalnya titik apa Titik apa Kalau sudah ya Oke Kemudian Apa Jangan lupa Setelah itu Sama seperti Start editing Ini juga ada Save Ini namanya disini Save layer edit Kita save disini Save layer edit Kita save Sudahlah dia Ke save Jadi setelah Melakukan editing Start editing Kemudian Kita save Nah Kalau ada gambar ini Ini kan gambar ini ya Ini gambar ini Tugel editing Kemudian dia ada gambar disininya Nah berarti ini sedang Dia sedang melakukan edit disini Di kota ini Dia sedang melakukan editing di kota Gitu Kalau lambangnya seperti ini Berarti belum dilakukan di editing disini Ini sedang bekerja Editingnya disini Gitu Itu kemudian lanjut lagi ke jalan Tadi sudah yang Point Sekarang jalan Ini jalan Harusnya jalan Sudah yang disini Kemudian ini Sama seperti tadi Kita start editing juga Nah muncul kan Start editing Nah kemudian kita pakainya Bukan yang ini Bukan yang Tadi kan ada Oh ini line Bener line Adline Feature Ini berarti dia pakainya yang line Ya bener Line Yang ini ya Line Nah setelah itu kita baru Edit Apa Jadi edit atau di Digit Digitasi Kita buat jalan saja disini ya Misalnya Mungkin jalan ada disini Gak kelihatan yang merah Tapi ada itu yang merah Nah ini Kalau sudah Klik dua kali Terus Kemudian sama juga Tuh udah selesai kan Dari sini ke sini Tadi mana Disini nih Merah tapi Merahnya agak ini Klik dua kali udah selesai Atau escape ESC Escape udah Set itu juga sama Di Di Apa namanya Di save juga Kalau sudah Selesai Ini sudah nih Oh ini tapi belum keluar ya Jadi kalau Itu yang selesai juga sama Di Save juga ya Tapi ini belum kita kasih nama Oh karena belum dikasih nama Kita klik kanan Dia apa itu ya Oke kita kasih nama dia Misalnya ini jalan Jalan lingkungan Jalan lingkungan Oke jalan lingkungan Kalau udah Ini kita save Ini kan jalannya kan kelihatan tuh Jalan lingkungan Oke udah Terus yang ketiga Area Ini juga sama Oke Yang ini Nah Terpakenya yang ini Dia Polygon dia Dia pakenya Polygon Setelah itu Sama juga Di save ya Oke Polygon Nah ini Ini namanya apa ya Kampus Jadi ini tadi Poinnya Kemudian Ada lagi tadi Poin-poin disini ya Terus kemudian di Jalannya Ini jalannya disini tadi Oh disini nih Tadi kan dua ya Disini Kemudian di jalannya Ini untuk Area Poin Ini line Nanti Apa Kali ini kan Hanya untuk praktek saja Tapi intinya seperti itu Untuk bikin Yang Poin seperti itu Line tadi Dan juga Ini Polygon Atau area Seperti itu tadi Ini untuk Editing Atau digitasi Kalau sudah Sudah ya Kita bisa Ini Kemudian kita Ini bisa Di Sudah Kesef ya Ini kan sudah Sef Kita sudah Sef Jadi dia Sudah termasuk disini Apa poin-poinnya Apa Informasi spasialnya sudah masuk Baik kalau sudah Kita Lanjut lagi Untuk open Data layer Kalau ini kan kita Membuat layer baru Sofile Bukan Save file Selanjutnya kita akan Membuat Ini Open data Layar Jadi kita buka Layar yang Sudah ada Ini sudah selesai Ini untuk yang Editing Atau digitasi Kita dapat Yang poin Oh ini Kalau untuk Meng-cancel Kalau Salah Kan tadi Misalnya kita salah Memilih Ini Kita pakai ini Cancel Atau Kalau ini Keseluruhan Untuk yang Keseluruhan Sedangkan Tidak Kita Sudah Salah Ini kan sudah Di-check Jadi sudah Selesai Selanjutnya kita Masuk ke Open data Layer Ini edit Sudah Edit SAP Ya Tadi Yang SAP Tadi Sekarang kita Masuk ke Ini Membuka 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 Baru Open data Layer Jadi kita Punya data Kemudian kita Buka Di dalam Ini Di dalam QGIS Seperti kita Add data Bagaimana caranya Kalau tadi Kita Kita Membuat Mendigitasi Untuk Membuat Data SAP Sekarang kita Open data Layer Ini sudah Selesai Ini bisa Di remove Tidak apa-apa Karena dia sudah Tersave Karena tadi kan Sudah Tersave Kalau Salah Kita Mencet Ini Yang Cancel Ini all Atau cancel Ini Oke Ini kita Remove Tinggalkan Ini saja Nanti sekarang Kita belajar Untuk Mengeluarkan Data SAP Jadi Ini sudah Selesai Kita Remove Saja Tapi Data Sudah Ada Nanti kita Akan Mengeluarkan Data Dari Data Layer Terima todas Oke, sekarang kita buka ya, open data source, open data source yang sebelah sini. Nah ini, kita open data source, sekarang kita buka data, dari data factor ini, kita buka disini, coba kita cari file Jakarta Barat, dulu kita pernah Jakarta Barat, nah ini memang agak beda kalau inginnya, tapi ya nggak beda jauh sih, dengan yang di Rmap. Kita pernah di pertemuan ketiga kalau nggak salah, nah ini pertemuan ketiga waktu kuliah, atau pokoknya ini, file tentang Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat, coba kita ambil ya, sebagai contoh saja, kita ingin keluarkan dia, itu di ini, tentang administrasi AR. Administrasi AR area, administrasi, ini dia administrasi AR, nah administrasi desa AR. Nah, tapi kita bingung nih, banyak sekali ininya ya, yang mana ini kan, oke kita pakai ini dulu, ini, kita ganti dulu ini, file-nya, kita cari yang ini, file-nya itu yang S3. Yang S3, save file-nya, kan kita pengen bawa bukannya yang save file-nya, S3, save file-nya, ini dia, SHP. Ya, nggak bingung seperti tadi kan, ya, administrasi desa AR, ini dia, kalau tadi terlalu banyak, administrasi desa AR, ini. Administrasi desa AR 25K, ya benar, ini dia, coba kita buka ya, dia, file itu, kalau sudah, open, ya, kita add, add file sebenarnya, ini sama seperti, kalau armap kan add-nya seperti di sini ya, karena kita terbiasa gitu, add, kalau ini gini, caranya tadi ya, yang di sebelah sini kita, sama saya sebenarnya, kalau sudah terbiasa ya, nggak ada masalah. Kita add, terus, nah ini dia, tapi dia, nah ini kecil ya, oke, nah ini Jakarta Barat, nah, ya keluar, ayo ini ya, ini Jakarta Barat, kemudian ini, base map-nya di belakang, ini kan, ini kan, ini cara untuk membuka, meng-add file, ya. Nah, sekarang ini kita coba, oh, sudah, ini sudah muncul sebenarnya, ya, terus kita keluarkan lagi, coba keluarkan lagi, pemerintahan, kalau tadi kan, kalau tadi kan kita buat sendiri, sekarang ini file sudah ada, coba kita keluarkan lagi, yang di sini, terus, ini sudah, ini sudah saya file, pemerintahan PT, pemerintahan yang point, ya, nah, ini pemerintahan PT, yang point, 25K, oke, add, plus, nah, ini dia, ada-ada ya, jadi yang point, ya, sekarang kita munculkan yang, kemudian ya, yang, apa, itu kan, sudah, ini line ya, line yang belum jalan, ini kan point, ya, kemudian jalan, LN, coba kita keluarkan lagi, untuk yang jalan, mana jalan, J, jalan, jalan LN, karena nggak jalan-jalan LN, nah, ini dia, jalan LN 25K, oke, nah, sudah, jalan, jadi, oh, tapi ini harus di atas nih, pemerintahan kan point, kan, harus di atas, nah, benar kayak ini, jadi terlihat semua, point, line, area, terus kemudian, basement, jadi kita sudah memunculkan, ini cara untuk memunculkan, file-file, save file, kalau tadi sebelumnya, kita membuat, membuat point, membuat line, membuat area, itu tadi, caranya seperti tadi, sekarang, file-nya sudah ada, sekarang kita buka, kita, apa, add di sini, kita tambahkan di sini, nah, ini dia, seperti ini, itu, untuk yang, yang, apa namanya, layer, layer baru, ya, membuat layer baru, nah, sekarang, misalnya kita ingin mengedit, bisa juga, ya, jadi gabungan yang tadi, dengan yang sekarang, ya, bisa saja, ya, misalnya ini, ternyata, ada, ada kantor yang baru, ini kan, pemerintahan, ya, kantor kelurahan, yang baru, kita ingin tambahkan, kantor kelurahan yang baru, oke, sama seperti tadi, start editing, dan point, contoh saja, ini sembar, yang baru, terus kemudian, apa ininya, namanya, langsung nama BOJ ini, ini field-nya, kantor lurah, misalnya, kantor lurah baru, sini tadi, sini tadi, sini tadi, oke, ini, jika, kemudian itu, kita ingin batalkan, bisa, seperti tadi, ya, kita batalkan saja, oh, di-save dulu, ya, baru nanti dibatalkan, kita set dulu, kemudian kita batalkan, itu tadi, yang tadi, cancel for all layer, tadi itu, oke, sudah dibatalkan, tadi, yang tadi kita buat itu, jadi, kalau, kita ingin tambahkan, tadi seperti itu, tapi kalau kita ingin batalkan, ya tadi, di sini, yang edit tadi itu, kita batalkan, atau salah misalnya, ya itu, bisa, yang selected, atau dipilih dulu, selected, kan tadi ada yang selected, dan juga ada yang, ini nggak bisa nih, kalau belum adanya, atau yang all, keseluruhan, itu, batalkan yang layer terpilih saja, atau yang kesemuahan layer, baik itu, selanjutnya, kita lakukan simbologi, oh, ini udah mau selesai ya, jadi, materi yang, armap yang banyak itu, dipadatkan di sini, tapi ini, karena sudah punya basic, jadi, sudah lebih paham, tinggal nyambung-nyambungin yang kemarin, ya, sekarang kita ke simbologi, ya, simbologi, kan tadi kita, udah edit, sudah, sudah tampilkan data, kemudian, kita edit, ya, bukan edit, simbologi, kita lakukan, simbologi, ya, di sini, ini, coba pakai administrasi, LN, oh, ini, ini sudah, coba sekarang kita, ini kita remove, kita ganti lagi dengan administrasi LN, 25K, nanti kita buat simbologi, atau ini juga masih bisa sebenarnya sih, dilakukan apa, simbologinya, ya, ini juga bisa sebenarnya, oke di sini ya, ini kalau ini kan kita, ini, kita klik ke kanan, property layer, di property layer, ini properties, ya, sama sebenarnya, nah ini, simbologinya ini, intinya sama dengan yang di, R map, cuma R map kan ini, di sini ya, tapi dia di sini, nah warnanya apa, kalau mau diganti warnanya bisa, warnanya bisa jadi, hijau, oke, supply, jadi hijau, nah jadi hijau, tadinya kan merah, jadi hijau, ini juga sama, sana properties, simbologi, nah simbologinya udah ya, ini simbologi, warnanya, ini nya mau kilometer, kan, kemudian yang lainnya, ketebalannya, sebagainya bisa, jalannya mungkin diganti merah, ya, ya jadi merah kan, atmosasi AR nya apa, petis, juga sama, color nya apa ya, kena kecerahan, ya, ini, itu untuk, apa simbologi secara sederhana, ya, nanti, kalau untuk yang detailnya, ya seperti, kita lakukan simbologi yang di R map, tersisa sama, seperti itu, untuk jalan simbologi, terus nya kemudian, Google Maps, oke, oke, nah, selanjutnya, ini, yang Google Maps ya, ini kan kalau hybrid, ini kan satelit, nah itu kita bisa munculkan, untuk yang Google Maps, tapi nggak, ini ya, sudah ada belum Google Maps, kalau belum ada ya, apa-apa sih, kalau nanti ada ya, kita bisa munculkan di Google Maps nya, base map nya, kalau sini tadi nggak bisa sih nih, nah ini nggak bisa soalnya, nggak muncul ya, tapi kalau yang ini, ini yang, ini bisa ini, tapi, nah ini, kalau ada Google Maps, ya jadi ini, jadi lebih, apa, Google, apa, Google Maps nya ini, base map nya itu, jadi kita lebih memudahkan, baik untuk, baik untuk, apa namanya itu, digitasi, sangat mudah sekali nanti, kalau digitasi, nah kan, digitasi, kalau pakai yang, base map nya itu, Google Maps, itu lebih mudah, Google Maps memang itu yang paling, paling lengkap ya, saat ini, jadi dia, kita ingin digitasi lebih mudah sekali kan, seperti ini kan, digital, digitasi, bangunannya, dan sebagainya itu, kemudian, untuk yang area nya, untuk line nya, untuk poin nya, tinggal klik, 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 ini sangat memudahkan sekali, saya suatu saat kita, mempunyai, tugas kuliah, atau project, atau penelitian, tentang, biasanya wilayah penelitian nya dimana kan, penelitian nya, misalnya di area ini ya, berarti kan kita bisa, dengan menggunakan, base map nya si Google Maps ini, memudahkan sekali, sudah ada semuanya ini, dibandingkan tadi ya, yang hybrid itu masih belum ini, hybrid itu, masih bingung nih, tapi kalau yang Google Maps tadi, dan dia juga, dia sudah tersambung dengan server, jadi, lebih mudah itu, bisa langsung, kalau RGS tidak bisa, jadi, ada yang kelebihannya, si RGS, apa, QGIS ini, kita maksimalkan di situ, nanti kalau emang, kekurangannya ya, kita bisa, gunakan yang Rmap, jadi untuk, ini untuk memudahkan, kalau kita ingin, melakukan digitasi, nah itu mudah, dengan QGIS, digitasi tadi itu, membuat file, file, set file, itu lebih mudah, seperti ini kan, lebih mudah nih, untuk digitasi, baik untuk line, area, atau point, dibandingkan dengan, kalau dilakukan digitasi nya, di Rmap, bisa jadi, buatnya di sini, kemudian nanti, pindah lagi ke Rmap, bisa juga, atau pakai ini terus, itu juga, nggak masalah juga, bisa juga, ini banyak juga penggunanya, Rmap, karena kenapa, karena ini, open source, jadi, banyak sekali penggunanya, QGIS, RGS juga sama, tapi karena dia akan berbayar, itu ya, kemudian satu lagi, terakhir, untuk geoprocessing, geoprocessing, nah, geoprocessing itu, jadi, kalau kita di, kalau kita di, Rmap, itu kan ada, geoprocessing kan, yang clip, kemudian, dissolve, kemudian, ada merge, terus ada, apa, union, gitu kan, yang di sebelah sini kan, nah, di geoprocessing juga ada, tapi itu masih kalah, jadi, QGIS ini kalah, sama, Rmap, kalau Rmap, apa, yang banyak, sering digunakan di sini kan, kemudian, yang lebih banyak lagi, dia punya banyak sekali, geoprocessing, R, ini si, QGIS punya juga, ya, cuma, tidak selengkap dengan RGS, kalau kita ingin melengkapi, seperti tadi, plug-in, harus kita masukin, untuk install-install dulu, ya, contohnya seperti ini ya, misalnya, kita lihat dulu dia, adanya apa saja ya, kalau di slide ini kan, sudah mau terakhir nih, ini habis ini sudah selesai, jadi, di geoprocess ini, dan geometry tools, di sini kita lihat nih, di vector, itu dia, namanya di vector, ini di vector, ada vector, nah, ini vector, nanti di vector ini dia, apa itu, akan muncul ya, atau kalau bukan di vector, dia, itu benar, vector geoprocessing tools, di situ ada macam-macam, ini di vector, ini di vector, nggak bisa nih, kalau plug-in, ya ini dia, jadi memang, kekurangannya, kalau QJS itu, apa, kita harus plug-in, harus apa ya, masukin, gitu, kalau QRJS, itu karena sudah, dia default sudah ada semua, itu kita, kita, kita beli, softwarenya itu, ini sudah ada masuk semua, QJS itu, ada, kita ingin melakukan, analisis, analisis tertentu, misalnya, ternyata belum ada, tapi, itu bisa disediakan di sini, makanya ini dia, mudah untuk lakukan plug-in, dimasukin, aplikasinya di sini, lakukan ini ya, manage install, itu nanti dia akan, apa, ininya apa saja, nah itu, kan di sini nih, ini kita mau plug-in apa, banyak-banyak ini ya, apa, aplikasi-aplikasinya, jadi, misalnya, ini kita ingin, keyword reference, kita harus plug-in, georeference, georeference, ini kayaknya, ini guna reference ya, ini gak bisa nih ya, harusnya bisa nih, atau ini nih, maaf, ini dia, sudah ada georeference nih, nah ini misalnya ini ya, georeference, geodal nih, nah ini kalau georeference di sini, nah ini dia, jadi kita harus install dulu, install lagi, install lagi, install lagi gitu, georeference kita install dulu, nanti baru dia nanti akan masuk ke sini, plug-in, dia akan masuk ke sini, plug-in, nanti ada iconnya di sini, tapi kita harus install dulu, install kan, install lagi, install lagi gitu, nanti kalau ada apa lagi, aplikasi yang lain lagi bisa plug-in lagi tapi gak ada masalah juga ya kalau RGIS dia sudah ada sendiri georeferensi lebih lengkap itu ya ada satu lagi sebenarnya yang faktor, kenapa gak bisa kebuka ini untuk mengatau georeferensi yang ada di sini jadi kalau kita klik di sini kalau di dalam ininya dia nanti akan keluar di sini setelah ini sudah selesai nah ini setelah faktor kita klik dia akan ada geoprocessing tools nah ini sama seperti yang di ARMAP ada buffer, ada clip ada lagi disini ada convex ada difference, dissolve sama ada union kok banyak nih ya ARMAP lebih banyak lagi kemudian ada lagi ya macam-macam juga ada kalau mau ditambahkan lagi ya plug-in lagi bisa lebih banyak lagi itu yang di faktor ini tapi kalau ini gak bisa tapi gak apa-apa jadi itu ya untuk yang geoprocessing dia akan muncul nanti seperti ini kalau mau melakukan buffer seperti kan tadi jalan kita ingin lakukan buffer atau point kita ingin buffer atau clip kita ingin potong atau dissolve kita ambil satu ininya saja kan sering sekali kita lakukan dissolve waktu praktum kita sebelumnya union kita gabungkan itu semuanya juga tersedia di QGIS itu ya materinya kemudian selesai ya materinya selesai jadi sampai disitu materi kita sampai disini ya materi kita tentang QGIS jadi semakin banyak kita praktek ya nanti semakin ini mahir bagaimana ini ngepraskan penting sudah ada ini dari awal pengenalan bahkan dari install ya dari install pengenalan semuanya ini butuh praktikum butuh pengembangan pengembangan dan sekarang sudah bisa belajar mandiri bisa lewat di apa di Youtube atau di Google-Google gitu Googling juga bisa tinggal tersedia datanya saja nanti bisa nanti praktikum baik itu sudah selesai jika ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini sebelumnya mau dilihat ini berapa yang hadir terakhir yang untuk ini permisi Pak 20 ya kenapa UAS materinya apa aja ya Pak nanti UAS materinya dari selesai UTS selesai UTS sampai terakhir ini QJS juga nanti mungkin gabungan antara Rmap dan QJS mungkin apa nanti mungkin simbologinya di atau di layoutnya itu di QJS tapi ini ini di di RGS Rmap intinya ya praktikum juga seperti kemarin karena kita banyak praktikum tidak teori mungkin teori di awal-awal saja ya mungkinan masih pekan depan kita belajar lagi tentang layouting ini kan belum layout belum kita layout ini kita layout pakai QJS setelah itu baru tapi ngeliat jadwal dulu ya ngeliat jadwal UAS setelah itu baru UAS dan yaudah selesai lah baik itu ada pertanyaan lagi yang hadir 26 yang hadir 26 ada pertanyaan kalau nggak ada kita akhiri ya oke nggak ada ya mungkin juga sudah lelah dari jam 1 sampai jam 3 dari Bapak Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat sore selamat sore terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak